Selamat pagi para sahabat presius yang terkasih Haleluya, selamat pasca, Tuhan telah bangkit, haleluya Hari ini 11 April Selasa dalam Oktab Pasca Kita bersama-sama akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes Bab 20 ayat 11 sampai dengan 18 Mari sejenak kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan Setelah makam Yesus kedapatan kosong Maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang malekat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki Di tempat mayat Yesus terbaring Kata malekat-malekat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Maka ia berkata kepadanya Tuhan jika Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Siapakah perempuan yang pagi-pagi buta berada di kubur sendirian Menangis dan dengan kalut mencari jenazah Yesus Mengapa Injil Yohanes memberi banyak perhatian kepadanya Jawabannya mengajak kita untuk masuk ke dalam inti pesan Yesus Injil Yohanes menunjukkan bagaimana perempuan ini Menjadi lambang bagi kita semua Sebagaimana kita tahu Minggu pasca pagi-pagi Setelah mendapatkan makam kosong Maria Magdalena memberitahukan hal itu Kepada Petrus dan Yohanes Sesampainya di makam Petrus memeriksa makam Dan dia gagal untuk mengerti Apa yang sesungguhnya terjadi Lalu ia kembali ke rumah Maria Magdalena Sebenarnya juga tidak mengerti Namun dia tidak meninggalkan makam Dia terus mencari Yesus Yang hilang dari makam Maria Magdalena Sungguh mewakili kita masing-masing Seperti dia Kita pun juga lari kesana kemari Dengan hati yang kalut Kita masing-masing sering merasa sendirian Apalagi saat dirundung banyak masalah Ketika doa-doa seakan tak didengarkan Dan sepertinya Allah seakan hilang Dari hidup kita Kita merasa kosong Menangis dan mengadu Untuk menemukan jalan menuju damai Untuk mencari seorang Yang bernama Yesus Maria Magdalena Adalah seorang murid perempuan Yang sangat mencintai gurunya Sebagai seorang murid Yesus Ia terbukti paling setia kepada gurunya Ketika banyak pengikut Yesus melarikan diri Maria Magdalena Mengikuti Yesus Dalam jalan salibnya Sampai akhir Dia pun menerima penghinaan Yang Yesus terima Dia pun menanggung malu yang Yesus tanggung Bahkan dia berdiri di samping salib Bersama Ibu Yesus Dan Yohanes Murid terkasih Cintanya yang besar Mendorong dia Untuk terus mencari Yesus Dan sungguh amat indah Yesus tidak mengecewakannya Dan memberi Maria Magdalena Anugerah istimewa Untuk menyaksikan Yesus yang bangkit Cinta dan kesetiaannya yang luar biasa Menuntunya untuk mengalami sukacita kebangkitan Dan dia diberi tugas Untuk menjadi saksi kebangkitan itu Para sahabat Kita bisa menimba beberapa pesan Pertama Maria Magdalena Wanita yang terus mencari Tuhan yang hilang Dan akhirnya dia menemukannya Dia menunjukkan kepada kita bahwa Adalah mungkin Untuk mencintai dan setia Ketika segala sesuatu Nampak menjadi sulit Perempuan sering digambarkan Dan sebagai model cinta kasih Kesetiaan dan ketegunan Itulah yang kita petik Dan kita pelajari Dari wanita Maria Magdalena ini Kedua Tuhan menciptakan pria dan wanita Setara dan semartabat Meski berbeda dalam karakter Pria seperti Petrus Memang dia figur otoritas Pemimpin gereja Fakta menunjukkan Bahwa para pemimpin gereja Lebih didominasi oleh kaum laki-laki Namun kaum perempuan Para wanita lah Yang lebih aktif Dan ambil peran Dalam memberi kesaksian Dalam karya kasih Bagaimanapun Harus diakui Kehadiran perempuan Dalam gereja Semakin menyempurnakan Karya kesaksian gereja Kita sungguh berterima kasih Kepada para wanita Yang terus aktif Untuk menyuarakan Suara gereja Kepada orang-orang Yang membutuhkan penekuan Dan kasih Tuhan Ketiga Yesus Yang dicari Maria Magdalena Menjumpai dia Dan memanggil dia Dengan namanya Demikian juga kita Menunggu Untuk ditemukan Yesus Dan dipanggil Dengan nama kita Masing-masing Dan Yesus pun Memanggil kita Dengan nama kita Masing-masing Meskipun Maria Magdalena Jarang tampil Dalam Injil Ia mempunyai Peran penting Dalam kisah Yesus yang Panggil Injil Yohanes Menceritakan Kepada kita Bahwa perempuan ini Hadir di kaki salib Dan saat wajar Pagi kebangkitannya Maria Magdalena Telah diampuni Dan dicintai Ia telah menjadi Yang dikasihi Oleh Allah Dan dialah Orang pertama Yang berjumpa Dengan Yesus Yang bangkit Sesungguhnya Ia menjadi Lambang Bagi kita semua Baik pria Maupun wanita Yang telah Sesat Atau seringkali Juga lari dari Tuhan Tapi toh Selalu diampuni Dan dikasihi Olehnya Ketika kita Mengalami Bahwa kita Sungguh Selalu diampuni Dan dikasihi Oleh Yesus Tidakkah Hati kita Bergerak Hati kita Tergerak Seperti Hanya Maria Magdalena Yang berani Menyampaikan Kesaksian Tentang Kebangkitan Kepada Semua orang Aku telah Melihat Tuhan Semoga Kita Sungguh Menjadi Manusia Pasca Yang dengan Semangat Berkobar Mewartakan Sukacita Kebangkitan Mari kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan Bersamamu Dan bersama Rohmu Semoga Allah yang Makuasa Memberkati Saudara sekalian Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin